Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya sambil micit simbah ya, kalau punya orang tua itu wajib dipijit guys biar apa peredarannya lancat oke guys, hari-hari ini tuh saya kenapa ya, gak tau banget males banget bikin bener bikin video guys atau bikin vlog, aku gak tau kenapa oke, dan sekarang kita lanjut aja video tentang dari judul ya guys ya judulnya itu kan tentang adanya isu ya, isu udah mulai memanas antara Taiwan sama China gitu guys ya, diisukan mau perang, jadi jujur sih kalau menurut aku sih berita ini tuh sudah sejak dulu, kalau Taiwan itu memang mau perang gitu, kenapa jadi guys dari Taiwan itu kan sebagian dari China dan Taiwan itu pengen pengen merdeka sendiri gitu loh guys ya pengen merdeka sendiri gitu nah disitu, jadi intinya kalau Taiwan sampai nurus sama AM AM sana, Amerika nah itu bisa-bisa dan sekarang memang dari pihak pihak Indonesia itu ceritanya mau ada evuasi ya gawat-gawat darurat untuk para TKI maupun TKW yang ada di Indonesia karena paling besar itu itu dari Indonesia guys ya yang keduanya dari Vietnam tiganya dari Filipin dan TIKO yang TIKO gitu jadi memang paling besar banget Indonesia yang merdeka guys kalau apakah akan terjadi seperti itu aku sih selalu berdoa semoga tidak ada terjadi apa-apa memang isunya dari dulu memang seperti itu tapi saya pikir orang China masih ada kesabarannya guys ya karena di Taiwan juga banyak Indonesia masih banyak orang yang dari TKI maupun pelajar gitu loh guys banyak disini itu banyak berita jadi apakah setelah kalian dengar berita ini yang di Indonesia apa mau tetap lanjut ke Taiwan atau tetap lanjut atau kalau sudah tak harus halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya jadi micitin si mbak sambil bercerita ya guys ya ya kalau punya pasien yang tidak bisa apa-apa sambil dipicetin guys biar apa peredaran-darannya lancar gitu loh guys walaupun dia tidak bergerak tapi kita sambil micitin gitu guys jadi biar peredaran-darannya lancar oke jadi di tiktok lanjut ceritanya di tiktok maupun di berita tv Indonesia maupun di berita tv Taiwan sekarang tuh lagi rame banget tentang beritanya berita tentang antara China dan Taiwan ya guys mungkin buat mbak-mbak atau mas-mas yang masih di PT ataupun di Indonesia kalau udah dengar seperti ini apakah kalian tetap lanjut ke Taiwan gitu ceritanya Taiwan tuh mau ada perang ada perang sama China gitu guys ya apa kalian yang masih di Indonesia apa tetap mau lanjut apa sudah cukup itu aja oke ya guys jadi itu dari dulu sebenarnya sih kalau Taiwan sama China itu mau perang berhubung tapi masih tetap damai sih guys masih tetap damai Thailand sama China tuh masih damai-dami aja ya jadi berita ini tuh udah kemana-mana guys dan apalagi banyak banget para TKW dan TKI di Taiwan paling penting itu Indonesia Indonesia tuh disini tuh jumlahnya 350 ribu jiwa guys ya dari PRT dari TKI dan juga ada yang pelajar gitu kayak sekolah disini tuh banyak jadi di Taiwan tuh memang banyak banget guys jadi nomor 1 tuh terutama tuh Indonesia dan yang kedua orang Vietnam yang ketiga kayaknya orang Filipin Mata Eko tuh jadi dari baca beritanya di berita-berita TV juga hmm dari PIA Indonesia mau ada rencana evoluasi apa sih susah banget ngomongnya evoluasi TKW yang ada di Taiwan jadi kalau ada terjadinya memang bener ada perang jadi mau dipulangin semua yang TKW di Taiwan tuh mau dipulangin gitu guys dipulangin semuanya kata kata bos aku juga katanya juga mau dipulangin semuanya terus ada salah satu atau dua orang saya lihat kemarin di TV atau di Tiktok ada yang di wawancarai gini kalau Indonesia mau perang sama eh orang Cina perang sama Taiwan apakah kamu mau pulang jawabannya masnya TKI yang kerja di perikanan itu jawabannya enggak saya tetap disini gitu terus yang satunya iya kamu mau pulang enggak di Indonesia gajinya sedikit jadi lebih baik di Taiwan aja gitu loh guys terus gitu kan terus saya belajar baca juga komen-komen dengan teman-teman juga ada yang jangan dulu saya yang belum masih punya utang jangan dulu saya belum punya rumah kalau saya komennya gini buat para muslim di Indonesia eh di Taiwan khususnya muslim jadi banyak-banyaklah berdoa semoga tidak ada terjadi apa-apa gitu saya komennya sepatu aja enggak ada mana-mana tapi memang kalau dadakan kan enggak mungkin kalau mau perang secara dadakan itu kan enggak mungkin pasti sudah dikasih tahu dan kita bisa dipulangin kalau mau pulangin kalau dipulangin itu satu bulan kayaknya enggak kenar 300 ribu 350 ribu jiwa coba satu tahun kadang enggak selesai apalagi yang bisa dilaju cuma angkatan darah sama angkatan udara doang ya kan enggak mungkin lah mudah-mudahan aja tidak terjadi apa-apa kalau terjadi apa-apa saya enggak mau pulang dan disini kalau ada berperangan kita bantu doa hidup mati udah kita paksain sama di atas disini kan kita mencari istrinya kan buat keluarga kalau disini kita punya keluarga aku bilang sama si keke aku bilang sama si keke aneh nanti kamu pulang kalau kamu suka sama saya kamu harus ikut pulang enggak lah aku enggak mau ikut pulang aku mau ikut perang terus aku bilang aku juga lah enggak mau pulang aku mau ikut perang sama kamu jadi guys ya mudah-mudahan tidak itu jadi apa-apa ya jadi bagi kalian jangan takut lah jadi orang Cina masih sabar lah untuk ngurusin orang Taiwan itu masih sabar intinya jangan sampai si orang Amerika itu menguasai Taiwan kalau sampai menguasai Taiwan ya benar-benar grand gitu guys tapi Taiwan presiden Taiwannya tuh pinter lah gak setudah yang gimana gimana nah sebentar lagi tinggal menghitung hari guys ya mau lebaran saya juga mau lebaran sini saya udah beli kelontong apa ya kerangka ketupat guys besok datangnya kalau gak salah besok datangnya mau bikin ketupat mau bikin opor mie goreng sama goreng tempe goreng tahu bikin makan-makan sendiri sayangnya si suami saya gak bisa libur waktu itu hari Senin atau itu waktu datanya nah gitu aja guys ya beritanya hari ini itu tentang tentang Taiwan dan Indonesia Taiwan sama orang Cina ngomongnya lebit banget maaf guys belum makan jadi habis buka minum makan pisang terus solar oke segitu aja ya makasih buat semuanya jangan terpancing sama berita-berita itu doain aja semoga di Taiwan baik-baik saja amin oke terima kasih selamat menikmati bye